Keluarga non-muslim, selain dari itu mohon bersabar. Perkenalkan nama saya Theodor Sian Duri, saya mahasiswa dari Polot Edik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit, teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah, Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD, sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again, namanya? Theodor Sian Duri. Dan agamanya Kristen ya? Yes. Okay, alright. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is, is that you've stated that Allah was never, he was never begotten, nor was he begotten. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that, oh, Christians are kafir, like non-believers. Have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed, actually, is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers, and is she a non-believer, or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. This is the last two questions. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berhasil? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. Teman saya, Tom, kakaknya melahirkan seorang anak. Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, temannya namanya John, he gave birth, he gave birth, melahirkan seorang anak. Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Yes? Silahkan nebak. Teman saya, Tom, he had a brother John. Teman saya, Tom, memiliki saudara John, yang melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? She said, girl, maybe. Girl. Why not, boy? Kenapa tidak cowok? Kenapa tidak cowok, laki-laki? Yang ada di pikiran saya, wanita. Just from her thoughts, she probably go. Again, I'm asking the question. Teman saya, Tom, memiliki saudara laki-laki, namanya John. John melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Masya Allah, now you understood. What answer? Apa jawabannya? Silahkan jawab. Laki-laki atau perempuan? Anak yang dilahirkan. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? She can't answer that. She's now saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak. Ketika seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak, Jadi pertanyaan yang ditanyakan, apakah anak yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, menjadi tidak relevan, menjadi tidak logis pertanyaan itu. Sekarang secara definisi, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak diciptakan. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut akhirnya menjadi tidak logis. Secara definisi. Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut sama seperti pertanyaan yang tidak logis tadi. Yes, I understand. Yes. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu secara definisi tidak diciptakan. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, maka yang diciptakan tersebut bukan Allah. Itu saja. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Sejak kecil, Anda dibesarkan dan selalu dikatakan sebagai seorang kafir. dan Anda akan pergi ke neraka. Tapi ada banyak muslim yang Islam KTP juga tidak mengikuti Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Saudariku, saya telah menyebut di dalam kuliah saya, ada empat kriteria orang masuk ke dalam surga. Yang pertama, iman, amal yang baik, menganjurkan kepada kebaikan dan kebenaran, dan menganjurkan kepada kesabaran. Empat kriteria tersebut. Apabila seorang memiliki nama Abdul misalnya, nama Islam, nama Islam seperti Muhammad misalnya, secara nama, belum tentu ia seorang yang beriman. Dia harus memiliki iman. Namanya saja Muslim. sudo-muslim. Tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. Muslim palsu, kalau misalnya bisa dikatakan. Muslim palsu itu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya, Islam secara nama saja, Islam Muslim yang sebenarnya, itu harus memiliki iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya. dan kedua, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu dia harus mengajak orang kepada kebaikan, dan mengajak orang kepada kesabaran. Jadi tidak selalu, orang yang mengatakan bahwa dirinya Muslim, akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Kristen? Lahir di keluarga Kristen? Apakah anda lahir di keluarga Kristen? Yes. I'm asking you, sister. Do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God, or is he messenger of God? Apakah anda meyakini Jesus Christ sebagai Nabi, atau sebagai Tuhan? Sebagai Juru Selamat saya? Sebagai Juru Selamat, gitu. Sebagai Nabi, atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesiah, atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Tuhan berarti menelamatkan anda dengan memberi mereka mesin, dan semua mesinnya adalah Tuhan. Tidak masalah. Semua Nabi adalah Mesiah. Semua Nabi adalah penyelamat. Kita pun meyakini itu. Yang sekarang ingin saya tanyakan, apakah anda meyakini Nabi Isa sebagai Nabi, atau sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Oke. Can you point out a single unyukuit statement, from anywhere in the Bible, where Jesus Christ can be upon himself, bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan? Ada tidak di dalam Bible? Ada lihat yang di Injil? Ada kata-kata tidak? I know. Oke, you got it? Jika Bapak menanyakan saya, apakah di Alkitab ada pernyataan tersebut, saya tidak akan bisa jawab. Karena sejujurnya, saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercaya iman kita, iman yang saya yakini, dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya ingin meluruskan, pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena tidak memiliki ilmunya. Pertanyaan yang sesungguhnya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, bahwa Isa alaihissalam adalah seorang Muslim, yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Nabi Isa alaihissalam menyatakan di dalam Bible, bahwa yang dilakukan adalah bukan keinginan dia sendiri, tapi keinginan Allah, keinginan Tuhan. Apabila anda benar-benar mengikuti pesan yang sesungguhnya dari Nabi Isa, bahwa anda akan menyembah Tuhan. Saya murid dari Islam dan perbandingan antara Allah. Saya murid dari Islam dan perbandingan antara Allah. Tapi mereka mengikuti pria dan keinginan Tuhan. Jika anda melihat the Bible, tidak ada satu satu statement yang tidak menyebabkan. Di mana di dalam Bible, di mana di dalam Bible, tidak ada pernyataan satupun yang menyebabkan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Atau Nabi Isa mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Anak saya memberikan kuliah sebelum kuliah saya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan atau Ia adalah abadi. Bahkan di dalam Bible yang sesungguhnya, ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad, di dalam Bible dikatakan bahwa Nabi Isa mengatakan, ada banyak hal yang dapat saya sampaikan kepada kamu. Tapi saya akan beritakan bahwa akan ada yang menyampaikan tentang Tuhan setelah saya. Oleh karena itu, apabila anda benar-benar seorang Kristen yang baik, ikuti Bible. Jangan ikuti pendapat orang lain. Di dalam Bible dikatakan pula, bahwa akan ada Nabi berikutnya. Dan ia akan menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Semua kenyataan pernyataan berikut adalah Tuhan. yang membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada banyak seolah-olah tempat-tempat di Bible yang menyatakan tentang kedatangan Nabi selanjutnya setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa AS. Kami juga cintai. Apabila anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, anda harus mengikuti Bible dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi juga. Apakah anda mempercayai bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Sekarang apakah anda meyakini hal itu setelah saya menjelaskan hal ini kepada anda? I can answer that question. Apakah anda sekarang percaya setelah saya membuktikan dari Bible bahwa Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi, tapi bukan Tuhan? Yes, I understand what the question is. Apakah anda percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih dan yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay, she can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. Saya telah memberikan semua referensi bersama dengan kotasi. Semuanya, saya minta anda untuk pulang dan belajar lagi tentang Allah. Dan apabila anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan dari Allah, anda akan meyakini juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga. Dan apabila anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, maka anda adalah seorang yang beriman. Dan saya berdoa kepada Allah agar anda diberi hidayah. Yang belum tentu, itu benar. Terima kasih. Okay, alright. So, her hope today is that muslims and non-muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So, that is her hope today. Mbak, ada jawaban dikit dari pandanya? Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling menghakimi, tapi saya merasa kita harus saling menyetujui apa yang sama dari agama kita. Mari kita bersepakat untuk mengikuti apa yang sama di Quran dan di Bible. Dan saya telah menyampaikan bahwa apa yang ada di Quran dan Bible itu sama, mirip. Tapi ketika anda tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, berarti itu salah anda sendiri. Atau lebih kepada, itu tanggung jawab anda sendiri, kelab. Ada banyak sekali tempat di Bible yang menyatakan hal ini. Apakah anda memakan babi? Apakah anda memakan babi? Yes. Padahal di Bible sendiri menyatakan tidak boleh makan babi. Jadi, mohon jangan salahkan saya. Apabila anda benar-benar ingin mengikuti Bible, maka anda harus mengikuti Bible tersebut. Apabila anda seorang Kristen yang sejati, maka anda harus mengikuti Bible. Karena itu adalah kata-kata Tuhan. Kenapa anda tidak mengikuti Bible anda? Kenapa anda tidak mengikuti Bible anda? Apakah anda minum alkohol? Apakah anda minum alkohol? Minuman keras. Bagus, karena di dalam Bible menyatakan bahwa anda memang tidak boleh minum alkohol. Tapi ada banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Ya. Tapi saya... Kamu adalah orang yang sangat baik. Dan kamu berarti mengikuti Bible. Dan insya Allah nanti suatu saat, anda akan melihat kebenaran dari Bible dan Al-Quran. Silahkan lihat kuliah saya tentang kesamaan antara agama Kristen dan agama Islam. Dan akan ada di sana kenyataan bahwa ada yang banyak yang sama di dalam agama kita. Dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible. Sebagai Nabi terakhir, ada di dalam Bible. Tapi anda tidak mengikuti hal yang ditulis di dalam Bible. Hal yang ditulis di dalam Bible. Hal-hal yang anda tanya tentang Quran pada saya. Apapun yang ingin anda tanyakan, silahkan tanyakan pada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Saya akan menikuti hal yang ada di dalam Al-Quran. Saya akan menikuti hal yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa anda tidak mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa anda tidak mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa anda mengikuti Nabi Muhammad? kebeaman Bib Ford. Karena kata-kata itu menyebabkan karaatteru yang terung. Dan untuk kata-kata dia menyebabkan hot semana, Anda mengikuti halnya itu? Bahasa Arab kafir telah dari kepalaman tersebut untuk untuk menyembunyikan atau menolak. Contohnya, Akar katanya dari menyembunyikan atau menolak Contohnya, bila saya bersembunyi Saya bisa disebut sebagai seorang kafir Dalam sulat hadir Pertani menutup biji-bijian Menanam biji-bijian Itu pun bisa disebut sebagai kafir Bahwa petani bisa disebut sebagai kafir Karena ia menutupi biji-bijian Tapi di dalam konteks Islam Ia menutupi keyakinan tersebut Seorang menutupi keyakinan bahwa Al-Quran adalah buku Allah Nabi Muhammad adalah tusan Allah Padahal ia meyakini hal tersebut Itu yang dimaksud dengan yang dinamakan kafir Bahwa ia yakin terhadap sesuatu Dia tahu terhadap itu Tapi dia tidak meyakini hal tersebut Tapi dia menutupi hal tersebut Menutupi keyakinan tersebut Jadi kafir itu itu artinya sebenarnya Menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri Menolak keyakinan atau menolak Sesuatu yang sebenarnya diyakini benar Sekarang apabila anda seorang Kristen sejati Dan saya katakan bahwa anda seorang non-Muslim Apakah anda merasa sedih Atau senang Atau biasa saja Ketika anda disebut sebagai non-Muslim Jadi jika saya menyebutkan anda Apabila anda seorang Kristen Berarti anda seorang non-Muslim Apa yang anda merasa Baik atau buruk Atau biasa saja Baik Baik Oke, maka anda menerima Islam Saya menyebutkan anda Muslim Maaf? Jika anda menerima bahwa saya menyebutkan anda non-Muslim Apabila anda merasa buruk No, I feel good Not bad Karena you are Christian Non-Muslim itu memang artinya Tidak Muslim Kafir itu artinya tidak Muslim Jadi saya tidak bisa menyebutkan anda Muslim Kafir itu sebuah kata dalam bahasa Arab Yang berarti non-Muslim So, if you are non-Muslim, I have to call you non-Muslim If you believe in Allah Berarti in the Rasul Anda tidak perlu sakit hati Ketika seorang memanggil anda kafir Karena dalam bahasa Arab Kafir itu artinya non-Muslim Ya, mungkin Iya, benar Oke, kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman Islam bilangnya non-Muslim Dan bilang non-Muslim itu kafir Saya mungkin akan merasa biasa saja Karena selain non-Muslim itu banyak Bukan hanya Kristen saja Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir Makanya saya merasa sedih Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu Tapi kalau misalnya teman-teman Teman-teman semua bilang Orang non-Muslim Mungkin saya tidak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu Tapi jika teman-teman bilang Non-Muslim kafir It's okay Gak apa-apa Karena yaudah Gak langsung menuju ke saya Seperti itu So she's just saying that she doesn't feel offended When people call her a non-Muslim Right Because there's other non-Muslim There's Christians There's Hindus There's Jews They're all non-Muslims also But when you call her When you use the word kafir That's when it actually starts to hurt Yeah Bener Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu Karena where is the proof that she is kafir? After I give the answer Let's go to the new question One question at a time Setelah saya beri jawaban Saya akan masuk ke dalam pertanyaan baru Kafir means non-Muslim Kafir itu artinya non-Muslim Sama seperti Orang Yahudi Orang Kristen Orang Hindu dan sebagainya Jadi anda tidak perlu merasa sedih atau kesal Apabila anda dipanggil kafir Karena kafir itu Sama artinya dengan non-Muslim Okay, thank you so much Terima kasih telah menonton!